hai oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini kita belajar yang namanya HP bar ya atau start ini sangat mudah sekali ini cuma hanya menggambar manual aja yaitu yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah bikin dulu sebuah klik kanan Oh sorry di playernya dulu ya kasih game creator komponen start namanya dari start nah itu artinya dia punya status yang namanya HP apa level experience dan sebagainya karakter juga sama harus dikasih ya Oke baru kita bikin kanvasnya dulu ini sudah oke sudah semua Oke ke kanan UI pilih kanvas wajib ini hai oke terus pastikan disini pilih yang namanya skill kita pakai 16 banding 9 yaitu 1280 720 kemudian pilih dua dimensi tampilan Indonesia tekan F ya ya Nah ini areanya ya sesuai dengan gamenya itu setelah itu kita mempersiapkan beberapa hal yang pertama klik kanan pilih UI pilih image kalau kalian memasukkan memasukkan gambar ya contohnya ada gambar putih di dalamnya pasti muncul secara otomatis Hai tinggal kalian buntu aja tempatnya gambar yang memasukkan gambar semua gambar bisa kebanyakan cpng biar biar tenteng disitu ada sourcenya ini sementara saya pakai suka harap istri ya sepokoknya lah tuh mana ini sepokoknya 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 ya Nah tinggal kalian pasang lah ya sekarang ini contoh simpel aja lah Oke setelah itu bikin bar nya sekarang bikin bar bar itu klik kanan UI panel-nya kata gede-gede banget baik kita pilih yang namanya film pilih horizontal biar bisa terisi kayak nah kayak gitu loh maksudnya cuma disini bentuk jelek saya ganti ya ini kalau posisinya non itu masalahnya nggak bisa di feel jadi harus ada sebuah gambar maka dari itu gambarnya saya pakai kotak putih kosong aja nah ini square nah ini baru filenya hidup jadi kayak seperti terisi itu lah ya Hai nah es kalau sudah dikecilin sesuai dengan ukuran yang dikendaki ya oke ya ya kalau sudah channel ini karein F2 HP gitu misalkan terserah sih kemudian saya duplikat ctrl D ya ini saya ganti warna merah kenapa kok begitu ada lasarnya yang saya takkan diwarna melah maksudnya adalah ketika nanti berkurang itu ada kayak putihnya jadi orang tahu oh darah saya kurang berapa kemudian pilih yang namanya UI terus pilih yang namanya game creator attribute UI pastikan ini punya nya siapa, ini punya nya player attribute nya adalah HP health, kemudian tarik HP rate ke dalam value field image, wajib lain, kalau gak begitu gak bisa nanti sedangkan beda sama dengan yang punya karakter punya karakter, ke kanan UI, canvas lagi beda ya, jangan pakai canvas yang sama, tapi sekarang namanya adalah world space kenapa kok begitu ini kameranya, kenapa kok gitu, karena di world space itu ada ada di deck di atasnya di atasnya si siapa player nya, si karakter saya kecilin dulu ini player saya ya, eh player karakter enemy ya ini sudah pas ya, menurutmu sudah pas, cuma kalau kita lihat dia objek 3 dimensinya itu belum jauh jauh masih ya maka dari itu kita perlu oh disitu ya memajukan F udah pas ini kalau misalnya gak kayak tokotaannya gizmo nya hidupin ya kalau gizmo nya gak hidup nah hidupin pas ini oke saya tidak perlu gambar disini saya cuma butuh satu fill aja ya cukup satu fill aja klik kanan UI panel sama kayak tadi ini pakai yang kotak putih aja nah kotak putih kemana sih square nah simple nya diganti dengan fill horizontal bisa berkurang nah mungkin kalau kita lihat di bagian 3 dimensinya terbalik maka dari itu rotation nya harus diputar tapi yang di rotation nya itu bukan panel ya tapi si canvas nya si panel nya tak kembalikan si canvas nya yang diputar eh 180 ya nah kalau gini kan pen bener bisa nah bener ya sip baru kamu bisa kembali ke 2 dimensi boleh bisa karena sudah sesuai dengan pas saya kecilin oke saya duplikat lagi untuk yang warna merah duplikat lagi ini hp enemy kita duplikat hp red yang saya ganti warna yang merah oke nice udah nanti bisa berkurang ya nah bisa berkurang nice lumas kok terbalik iya itu di 2 dimensi kalau titik tidak sama ini dikasih UI dikasih game creator attribute UI terus ininya kebalikkan game object pilih karakter bukan player lagi tapi si game object character health kemudian enemy hp red tarik di bagian value aduh mana value fill image udah gak bisa sih nice udah miss maka semuanya sudah terkonek tinggal bagaimana caranya agar ini bisa konek dengan hp si player dan karakter kita butuh pengurangan nah pengurangan ini berdasarkan senjata ini fill nya senjata itu ada di mana di dalam weapon yang sudah kita buat sebelumnya misalkan disini saya pakai karakter aja ya pilih karakter pilih draw weapon nah ini loh pedang musuh ada disini oke di bagian bawah itu ada yang namanya ini hit kamu apalin namanya counter special 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 my attack my attack my attack nah itu disitu harus dikasih value untuk pengurangan nah misalkan saya pilih my attack disitu itu klik aja ya terus muncul kayak gitu nanti pilih lah yang namanya add action pilih start change attribute kalau sudah jangan pilih player ya tapi invoker invoker itu target jadi yang bersentuhan dengan slashnya itu tadi siapapun buat player buat siapapun pilih subtract health nya di subtract misalkan ini 10 attack biasa ya attack itu biasa copy disini di paste test disini juga di paste test eh belum saya copy ya copy test kemudian paste test terus special ingat ya nama-namanya tadi copy dulu saya lupa paste test ganti ya jangan 10 juga 20 kalau yang namanya special 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 my attack my attack sama counter itu dikasih angka terserah angkanya sakar pengurus 20 lah pasto jadi lebih kepas jadi setiap serangan itu punya value sendiri sendiri oke saya copy dulu untuk yang counter ya paste test nice ini yang lebih tinggi 440 udah ini juga sama udah selesai semua ya kalau semua selesai kita tinggal play aja udah itu secara otomatis siapapun yang kena weapon hit itu tiga combo itu tadi pasti berkurang hatinya entah itu dari enemy atau dari player bersama bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke apa yang terjadi apabila player kita mati player kita mati maksudnya bagaimana dengan apabila player kita mati atau posisinya hp bar 0 oke yang kita lakukan adalah kita bikin sebuah empty object yang digunakan untuk save game jadi klik kanan di bagian kosong ya di bagian kosong klik kanan create empty yang anggap aja ini save game jadi nanti kita load gitu game nya kita pilih save namanya bebas bebas namanya saya kasih itu aja oke kita trigger ini save save kan ya save savean oke pilih action nya dulu oke action nya kasih nama apa ini save oke yang pertama yang harus kita lakukan adalah pilih add action cari yang namanya save and load current profile anggap aja ini profile yang pertama pinggir satu lagi save and load pilih save game dulu jadi pada saat permulaan game itu sudah tersimpan ke profile yang pertama kemudian kita pilih player nya kita butuh kondisi dimana dia mati oke maka harus klik kanan pilih yang namanya game creator pilih yang namanya trigger nah di trigger ini posisinya adalah dia mati die pilih change trigger trigger nya adalah bukan on stop tapi on attribute change ya tapi ini hold player tapi pada saat decrease decrease itu turun ya pilih action nya action nya adalah apa ya karakter ragdoll karakter ragdoll itu mati lah ini oh iya di kondisi dulu jangan action dulu lupa aku harus di kondisi dulu pilih kondisinya di condition terus add clause add clause itu jika ya jika kondisinya adalah stat saya berubah yang berubah itu apanya player health kemudian value is less or equal jika kurang dari 0 atau sama dengan 0 maka dia memunculkan sebuah action dimana karakternya berubah menjadi ragdoll atau disebut mati mana ragdoll ini di ragdoll ini oh iya di uncontrollable di controllable nya dimatiin dulu biar gak bisa dikontrol pas di ragdoll maro-maro dikontrol gak bisa nah itu dia ragdoll kemudian nunggu beberapa menit oh iya ada pieces dululah game over misalkan di contoh aja simple right nah di wait dulu wait mana wait itu wait maksudnya nunggu dulu ya nunggu beberapa detik baru load game pilih ya namanya save and load load game profile yang keberapa profile yang nomor 1 oke sip kita tes biarkan mati dulu ya karakter saya ajar aja lah selamat menikmati selamat menikmati kembali seperti semula itu namanya ke play tadi sekarang bagaimana dengan karakternya yang mati bagaimana dengan karakter yang mati untuk yang karakter sama kita bikin yang namanya trigger dulu kita matikan dulu kita rename dulu menjadi die misalkan atau lawan mati change trigger nya sama ya start on attribute change bukan player lagi tapi si game object atau game object nya siapa karakter kemudian attribute nya adalah health detect nya and decrease condition kondisinya bagaimana jika add clause pilih kondisinya adalah jika start nya attribute value si game object 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 nya adalah karakter attribute nya adalah health kurang dari sama dengan 0 maka yang terjadi muncullah sebuah action muncul action disini aja lah yang ini dash oke ini mati oke ini action karakter ragdoll mana ragdoll nya ragdoll ya dash bukan player ya tapi si karakter no karakter ray dan ragdoll oke nunggu nunggu mungkin kasih nunggu tidak apa-apa terserah wait nunggu beberapa detik dulu 2 detik ya cukup lah kemudian saya kasih teleport karakter karakter indah dash position nya adalah si transform yaitu si market position marker position oke ini ya marker posisi awal yang ini yang kemarin yang dibuat itu loh yang mana panahnya itu loh nah mana panahnya itulah ini loh nah panahnya itu ya nah kemarin sudah dibuat kemudian oke mt enemy kan ini posisinya itu ya maka add close eh ditambah add action start nya kita nambahkan lagi 100 tapi bukan si player si game object pilih karakter dash health nah kalau add itu nambah add 100 oke set aja boleh add itu nambah set itu di set ulang oke tambah lagi satu action yaitu karakter seharusnya ragdoll kembali ya karakter ragdoll ragdoll disini diganti recover jadi jadi gak tidur kembali ke posisi serang oh ya ini serangnya weightnya saya tambah ya raya soalnya biar gak terlalu GG kalau weightnya dihapus itu wow sangat sakit sekali saya kasih saya kasih wait 1 detik biar gak terlalu nyerang terus terus kita coba dulu harusnya bisa harusnya bisa udah topol aduh aduh maaf ya ngelag ini ini sudah padahal cuman segini aja dia udah kelek belum grafiknya di coba sekali aduh dah mati dia jadi ragdoll mati nunggu 2 detik dia meragdoll ya dia harus kembali ke posisi awal kemana gak balik saya cek dulu udah ragdoll iya oh keleiru recovernya bukan yang si player ya keleiru bukan recovernya harusnya si siapa namanya karakter ya si karakternya kok malah player yang recover dari tobolnya gak mau bangun dia sekali lagi lah coba dulu mana tadi astagia lemotnya aduh aduh mana sih aku yang mati sebentar posisinya enggak enak sih mati Aduh 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 dia harus kembali ke posisi awal kayak gitu lah intinya ya coba aja dulu selamat menikmati selamat menikmati